Arab Saudi yang dulu cenderung konservatif, kini telah terbuka. Melansir detik.com, Arab Saudi tengah bikin heboh dunia wisata karena di sana ada satu pantai yang pengunjungnya diperbolehkan mengenakan pakaian renang biasa dan bahkan bikini. Padahal kita tahu Arab Saudi tergolong masih konservatif. Pantai itu adalah Pure Beach yang terletak di dekat Jeddah. Pantai itu merupakan bagian dari lagun Preserve, King Abdullah Economic City . Pantai ini terletak sekitar 125 km arah utara Jeddah. Di sini, warga Arab dan turis asing bisa bebas mendengarkan musik, berdansa dengan harga tiket sebesar 300 rial Saudi atau sekitar 1,1 juta rupiah per orang. Tidak ada pemisahan berdasarkan jenis kelamin. Pria dan wanita pun bisa bebas bergandengan di pantai yang memiliki tulisan Arab Saudi dalam bahasa Inggris jika dilihat dari atas itu. Bagi Asma, warga Arab Saudi, menghabiskan hari bersama kekasihnya di pantai-pantai di Arab Saudi tidak pernah terpikirkan. Tetapi kini, perempuan 32 tahun tersebut bisa berdansa dengan pasangannya di atas pasir putih di tepi laut merah dengan iringan musik dari pengeras suara. Saya senang saya sekarang bisa ke pantai terdekat untuk menikmati waktu saya, kata Asma seperti dikutif AFP. Ini adalah simbol kebahagiaan, ini adalah impian kami untuk datang ke sini dan menghabiskan akhir pekan yang indah, dia menambahkan. Selain bisa datang bersama kekasih dan memasang musik dengan pelantang suara, kini turis perempuan juga dibolehkan memakai bikini di kawasan pantai Arab Saudi yang satu ini. Beberapa di antaranya bersantai sambil menghusap syusya. Musik yang diperdengarkan juga bukan cuma musik lokal, tetapi lagu-lagu barat. Mereka berbincang, bercengkerama, berpelukan, bermesraan. Saya dibesarkan di sini, dan beberapa tahun yang lalu kami bahkan tidak diizinkan untuk mendengarkan musik, jadi ini seperti surga, kata Hadil Omar dari Mesir. Bilal Saudi, kepala acara di King Abdullah Economic City, mengatakan pantai itu menargetkan pengunjung lokal dan turis asing. Saya merasa bahwa saya tidak lagi harus berpergian ke luar negeri untuk bersenang-senang, karena semuanya ada di sini, kata Dima, seorang pengusaha muda Saudi, sambil bergoyang mengikuti musik. Meskipun demikian masih ada larangan-larangan minum-minuman beralkohol masih berlaku secara nasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!